Saya kan juga menjadi penasihat rohani Alinta Katolik, Ormas Organisasi Masyarakat. Di situ saya melalui mereka memperjuangkan kabila, membangun NKRI Mikro. Tidak usah berpikir yang jauh baik, berpikir global boleh. Tidak usah berpikir di RTRW Anda, bangunlah RTRW sebagai negara kesatuan dunia yang mikro tingkat. Anda kenal tidak dengan tetanggal Anda? Kenal tidak tetanggal Anda sakit? Bagaimana hubungan dengan tetanggal Anda yang berakuan lain? Indah rencana mutuban. Saya kan mau membuat desitasi mengenai transmigrasi, tapi batal karena sakit liver. Lalu terpaksa saya ada komplik lain. Dan ternyata banyak guna apa daripada kalau saya membuat riset tentang transmigrasi. Itu pertama, bahwa sakit liver saya itu membuat rencana saya berubah dan malah sangat berguna. Maka pada waktu itu, saya tidak merasa indah rencana Tuhan. Tapi sudah sangat rencana Tuhan. Kemudian saya ditugaskan di krisunta. Akhirnya itu juga suatu hal yang direncana Tuhan. Saya akan merasa sepi, merasa dibuang dari Jakarta. Tuhan, saya sakit. Pada waktu saya sakit, dapat SK dari remutan. SK pertama, berhenti dari cerita-cerita. SK kedua, berhenti sebagai baterai ini. SK tiga, berhenti sebagai dosen SDR Krakara. Lalu saya berpikir saya apa tidak dihiskutkan. Sudah satu bulan lebih, menemui saya. Kemudian saya berpindah di krisunta. Untuk membantu Nungudawinto mencintakan buku-buku yang hasilnya. Ini saya berangkat. Dia mengatakan, tidak boleh membaca buku-buku yang hasilnya. Tapi di krisunta, spiritual saya berpikir pengaruh Kardera Martin itu berkembang. Dia sungguh-sungguh berkembang. Lalu bisa menularkan Yesus-Yesus muda. Itu dulu tidak saya rencanakan. Kemudian bahkan saya di mana-mana memberi ansos. Pada zaman waktu baru waktu itu. Saya memberi ansos pada para rata itu mulai tahun 1992. Rata Nobisa, 1998. Maka yang ada, waktu saya ada semacam kecemasan, khawatiran. Atau ada indah. Dan memang terjadi. Kalau memberi ansos datang ke polisi. Nah, itu keadaannya. Jadi, oh ini ada kebanyakan. Padahal semuanya berat. Lalu saya tertutup. Akhirnya terperfeksi saya. Saya tertutup bahwa sungguh indah dan sami Tuhan. Pada waktu itu mengalami itu. Belak. Jadi, oh ini sungguh indah dan sami Tuhan. Dulu tak mengerti. Tapi sekarang aku mengerti. Indah dan sami Tuhan. tidur berikutnya di dalam petunjuk yang pernah mereka. Busa don dungunya, Dulu causing, mu pasa mereka. Terima kasih telah menonton!